Sub indo by broth3rmax 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 yang ada khususnya ya Banyuwangi kan begitu ya Nah di sini ada tiga apa tiga kegiatan besar yang pertama adalah supply reduction ya karena memang kita adalah timnya nanti kolaborasi ada unsur dari penegak hukum birokrasi ada juga masyarakat sipil maka semuanya harus tercover salah satunya adalah supply reduction ini kan menjadi domainnya kepolisian nah bagaimana polisi nantinya mampu menekan angka distribusi obat-obatan yang ada di Banyuwangi termasuk mengidentifikasi barang apa saja yang beredar di Banyuwangi itu tugasnya polisi karena memang domainnya enggak bisa diganggu gugat itu sudah normatif sekali nah disini tetapi ada beberapa hal kenapa kemudian BNNK itu di dibuat di Banyuwangi tidak lain ingin melengkapi ingin melengkapi beberapa alternatif yang itu mungkin dianggap baik dan terbaik oleh semua orang karena apa persoalan narkoba itu tidak harus selalu berakhir di cirujimsi tetapi ada proses rehab nah disinilah kenapa di Banyuwangi tidak pernah ada putusan rehab karena perangkatnya yang tidak ada siapa kira polisi enggak mau direhab artinya apanya tersangkanya enggak mau direhab sebenarnya mau karena saya yakin terjadi dilema bagi teman-teman yang khususnya yang menyidik ya karena juga beraneka ragam tuh kasusnya itu jadi ini adalah upaya untuk melengkapi layanan yang bisa diakses oleh masyarakat kemudian yang kedua adalah demand reduction nah demand reduction ini saya kira semua pihak punya kesempatan untuk berpartisipasi mulai institusi, lembaga, keluarga sampai mungkin kita sendiri secara individu karena bagaimanapun yang namanya demand reduction itu adalah bagaimana kita bisa menekan angka permintaan atau angka kebutuhan narkoba yang ada di yang ada di kolangan remaja contoh misalnya bagaimana cara kita remaja itu tidak mengakses yang namanya narkoba atau coba-coba nah ini semuanya berperan disini disini dibutuhkan partisipasi multi pihak nggak tahu siapa pemerintah swasta ataupun yang lain sangat dibutuhkan disini nah itu juga akan dirangkul oleh BNNK nah yang ketiga yang selahir adalah harm reduction harm reduction ya pengurangan dampak buruk pengurangan dampak buruk kita tahan dulu kita angkat telepon dulu nih ya baik halo selamat sore halo selamat sore oke selamat sore dengan Mbak siapa ini saya Sulis dari Olesari oke Sulis dari Olesari oke baik silakan Mbak Sulis ada yang mau ditanyakan ini ya iya iya gini kan sekarang di Banyuwangi itu kan semakin tren ya adanya penemuan kasus-kasus narkoba yang telakunya ditangkap nah artinya kan narkoba itu peredaran narkoba di Banyuwangi itu kan cukup tinggi ya berarti ya nah yang mau saya tanyakan itu narkoba itu yang ada di Banyuwangi itu asalnya dari mana gitu terus apakah ini yang menjadi latar belakang pemerintah membentuk BNN di Banyuwangi oke Bu Anja ya sudah oke baik terima kasih di tunggu dulu Mbak Sulis jawabannya ya tadi ada tiga kegiatan yang disampaikan oleh Mas Hoyron ini dari supply reduction kemudian demand reduction dan terakhir harm reduction nah ini bisa dijelasin lagi nih Mas Hoyron nah tadi kalau penegaan hukumnya sudah nomor satu supply reduction oke yang kedua ya kan partisimasi masyarakat preventifnya nah terus bagaimana kalau mereka yang sudah kecanduan nah disini lah harm reduction karena tidak semuanya kalau saya sepakat bandar harus bagaimanapun harus mendapatkan sanksi tetapi kalau misalnya korban penggunaan nah karena orang pengguna itu tidak kadang tidak suka rela kadang dipaksa ya bisa dibucuk bisa banyak modus dan itu saya kira yang lebih ahli adalah penyidik atau kedelik polisian untuk menjelaskan fakta hukumnya kan begitu nah yang jelas harm reduction disini domainnya adalah tidak mencoba melihat itu dari sisi hukum ataupun yang lainnya tetapi lebih melihat bagaimana mereka-mereka yang sudah terlanjur menggunakan narkoba dan memiliki adiksi yang cukup tinggi itu juga perlu perlu diperhatikan maksudnya nah di konsep harm reduction inilah nantinya itu akan diperankan ya tentunya sekali lagi kita tidak ini penegaan hukum jalan ya upaya-upaya preventif jalan kemudian yang sudah kecanduan ayo kita ini artinya ya kita coba bagaimana kualitas hidupnya lebih baik terutama kualitas kesehatannya ya karena bagaimanapun penggunaan narkoba itu kalau yang oral macam-macam ya oral hijab dan lain sebagainya itu impactnya set efeknya adalah seksual seks lah begitu kalau yang pakai jarum itu pasti ya kan larinya ke mana seks larinya ke HIV betul jarum juga larinya ke HIV nah ini yang dicoba kita tekan karena di Banyuwangi juga 3000 sekian sudah kan nah itu jadi ini adalah salah satu etikat baik menurut saya saya melihat dari pemerintah dari penegak hukum itu sudah klop sudah klop artinya paradigma berfikirnya sudah sama sehingga ini betul-betul mendesak dan harus dibuat kenapa? saya sering koordinasi sama Pak Suriono ada penangkapan Pak gimana asesmen? asesmen harus ada di Surabaya ya kan? jadi tersangka itu harus di asesmen dulu oleh asesor dan asesornya itu ada di? Surabaya Surabaya di BNP dan alokasi waktu yang diberikan oleh penyidik itu hanya kalau tidak salah 3x24 jam belum ke Surabaya PP harus telung dino kan begitu nah tentunya ini akan menjadi penghambat nah kalau menjadi penghambat bagaimana kemudian dari dari hambatan itu muncul pembelajaran bersama lesson-learnnya bagaimana? nah ini dia salah satu hasil lesson-learnnya exit strateginya lah bahasanya yaitu harus ada BNNK di Kabupaten Banyuwangi ya berarti memang ini benar-benar mendesak ya untuk segera didirikan BNNK ini ya Mas Hoiren tapi Mas Hoiren kan juga begitu rapat ya bersama Sekdani di Banyuwangi ini mungkin bisa diberikan informasi nih sampai akan dilakukan percepatan ini apakah memang percepatan ini hitungannya minggu apa bulanan gitu untuk segera bisa berdiri BNNK ini dengan lokasi yang tentunya sudah ready nih Mas Hoiren kalau deadline-nya saya kurang tahu karena itu masih menjadi domennya birokrasi ya tentunya lewat Gespangpol ya tapi yang jelas upaya untuk upaya-upaya secara konkret itu pasti akan dilakukan apalagi kita tidak semua ya mohon maaf ini saya melihat tidak semua pihak institusi kepolisian bisa share data saya tangkap sekian 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 sampai share data begitu itu ya saya kira jarang-jarang lah tapi disini udah where dan itu salah satu acuan yang digunakan sebagai dasar kenapa BNNK ini butuh percepatan oke baik ya nanti kita ke Mas Hoiren lagi ini ya yang bergabung bersama kami silahkan di 415 055 atau di 0852 1800 7700 ini sebelum saya ke Pak Indra dan juga Pak Suryono sebagai penegak hukum ini eksekutor ya disini ya saya akan terima penelpon dulu dan nanti baca WhatsApp lagi ya halo selamat sore halo selamat sore Mbak selamat sore dari siapa? ini saya Lely yang ada di Licin siapa? Lely di Licin oke silahkan saya mau tanya buat Pak Kasat narkoba boleh? iya nah ini kan katanya sekarang itu banyak penangkapan narkoba iya anggotanya ini cukup nggak Pak buat nangkepin pengguna narkoba iya terus tadi saya juga denger kan katanya mau didirikan BNNK di Banyuwangi ini apa pengguna narkoba di Banyuwangi itu banyak ya sampai didirikan BNNK gitu oke udah cukup terima kasih ya Mbak oke baik ya ini domennya Pak Indra dan Pak Suryono pasti monggo Pak Suryono atau Pak Indra ini emangnya banyak nih penggunanya harus dengerin vis FM ini Mbak Lely tadi ya terima kasih Mbak oke silahkan silahkan Pak Indra ini untuk saya bacakan data ya oke ya silahkan jadi dari tiga tahun terakhir ini memang untuk kasus narkoba meningkat yang dari tahun 2015 itu dari tahun 2015 itu kita ada sejumlah 138 kasus dengan tersangka 163 orang di tahun 2016 itu ada 180 kasus dengan jumlah tersangka 223 orang nah di tahun ini 2017 sampai dengan tanggal 29 November itu sudah mencapai 187 kasus dan 233 tersangka nah jadi ini bisa dibilang untuk Banyuwangi untuk pengguna narkoba itu sangat banyak ini yang tertangkap ini yang sedang kami proses yang belum kami proses maksudnya yang belum tidak tertangkap ya ini masih banyak di lapangan seperti itu terus yang kedua untuk DSP tadi Mbak Lely ya yang menanyakan apakah cukup anggota Polri khususnya di satuan narkoba untuk melakukan tugas-tugasnya dengan wilayah Banyuwangi ini yang sangat luas sangat luas pasti terluas di antara kabupaten lain sejauh timur sampai saat ini memang kita kekurangan anggota apalagi di apa namanya untuk opsional di lapangan seperti itu karena kita tetap menggunakan juga apa namanya orang pihak ketiga untuk mencari informasi ini kita masih menggunakan teman-teman di lapangan juga untuk mencari informasi jadi ada juga warga masyarakat yang kita gunakan untuk memberikan informasi-informasi terkait penyalahgunaan narkoba atau pengedar narkoba yang ada di Banyuwangi ini yang memang kurang sekarang itu kita ada 23 personil termasuk saya sedangkan yang realnya itu DSP nya itu 27 jadi masih kekurangan masih kekurangan tapi tidak menutup kemungkinan dengan kekurangan anggota ini kita tidak bekerja ini kita harus maksimalkan sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolres maksimalkan semua yang ada baik itu serana prasarana anggota di lapangan segala macam itu terus yang kedua untuk peredak narkoba tadi sudah saya jelaskan untuk peningkatan yang sangat signifikan dari 3 tahun terakhir ini terus untuk selanjutnya asal narkoba ya untuk asal narkoba ini barang-barang ya seperti apa namanya ganja yang kemarin besar itu kita tangkap ganja itu hampir 2 kilo terus ada juga pil treks dextro itu pil treks itu ada sekitar 75 ribu butir dextro itu ada 37 butir ulangi 37 ribu butir terus selanjutnya ada juga uangnya ini kurang lebih 600 sekian juta rupiah dan apa namanya kendaraan roda 2 dan roda 4 seperti itu terus yang selanjutnya untuk pembentukan BNNK Kabupaten ya untuk pembentukan BNNK Kabupaten kami sudah berkoordinasi dengan sama-sama di P4GN ini untuk pembentukan BNNK ini sangat penting kenapa kami bilang sangat penting yaitu kami sulit untuk berkoordinasi juga karena kasus narkoba ini kalau untuk asesmen itu amanat undang-undang itu kita memang mewajibkan untuk pengguna itu untuk direhabilitasi ada di pasal lima empat itu undang-undang nomor tiga lima tahun 2009 itu mewajibkan ini amanat undang-undang mewajibkan tapi ada persyaratan yang yang harus dipenuhi untuk melakukan asesmen ini salah satunya itu berkoordinasi dengan BNN Pusat Provinsi ataupun kalau ada di kabupaten yaitu BNN Kabupaten seperti itu jadi memang sampai saat ini kami juga masih agak sedikit kesulitan apabila ada kasus narkoba yang dimana itu adalah korban kami harus berkoordinasi jauh ke Surabaya seperti itu dan sedangkan waktu yang diberikan juga tidak banyak 3x24 jam seperti itu terus yang selanjutnya untuk pengisian jabatan di mana di BNNK sendiri itu ada dua untuk kepala BNNK itu dia masuk golongan 3A terus untuk kepala seksinya itu dia masuk golongan 4A seperti itu dan bisa diisi oleh baik dari Polri sendiri dan dari pemerintahan dan TNI Polri juga TNI juga bisa masuk ke sana tapi untuk sementara ini kebanyakan memang kepala BNN Provinsi dan kepolisian gitu ya ya banyak kan yang memiliki kompetensi di sana itu ya banyak diisi oleh pejabat dari kepolisian seperti itu tapi tidak semuanya tidak semuanya ada dari pemerintahan juga tetap berkoordinasi dari apa namanya masyarakat sipil juga ada yang berkompetensi di sana terus yang selanjutnya untuk pembentukan disini untuk BNNK itu sarana dan parasarana juga fasilitas itu harus disiapkan oleh pemerintahan daerah seperti itu jadi kayak laboratorium untuk apa namanya untuk untuk meleb untuk hasil-hasil apa namanya obat-obatan ini juga ya itu kita harus lab seperti itu jadi memang betul-betul fasilitasnya harus di penuhi dulu sambil berjalan dengan pengusulannya nah itu harus sinergitasnya harus sama-sama ya semuanya harus komplit sarana-prasarananya nanti kalau memang sudah didirikan di BNNK ini ya nah Pak Indra dan Pak Suryono ini saya juga pengen tahu ini ya mereka yang memang tertangkap nih entah itu mereka sebagai pengedar tadi Mas Hayron bilang ada konsekuensi hukum ini ya buat pengedarnya kemudian untuk pecandu paling enggak tadi disampaikan tidak tidak selalu nih tidak melulu pengguna narkoba itu berakhir di jeruji besi tapi mereka juga ada kebutuhan rehabilitasi nah apa ini tolak ukurnya dari mana Pak ketika dia ini memang harus mendapatkan konsekuensi hukum tapi juga harus mendapatkan rehabilitasi itu seperti apa itu Pak Hai ke saya ini baik eh terima kasih Mbak Fani Mbak Fani lali terus Mbak Fani jadi untuk rehab itu ada ketentuannya di dalam ketentuannya yang bagaimana dimaksud di pasal lima empat undang-undang nomor 35 tahun 2009 ya tentang narkotika kita bahwa disitu dia adalah pengguna dan pada saat dilakukan penangkapan itu terpenuh unsurnya mereka itu menggunakan tetapi bukan untuk mereka yang eh yang menerima transaksi hasil transaksi bukan itu jadi pada saat itu itu mereka juga saat itu menggunakan ya saat itu menggunakan itu adalah mereka sebagai pengguna dan kemudian Hai pelaksanaannya itu adalah melalui assessment ada pun kendala di kita ya kendala yang ada di kita kita tidak memiliki badan yang merekomendasi untuk itu kita sebagai polisi penyidik tidak bisa untuk memberikan assessment tidak bisa karena kita tidak punya kompeten disitu ya tidak memiliki kompeten disitu makanya ada badan yang diamanatkan dalam undang-undang untuk melaksanakan itu memang dalam pembentukan ini ini kita sudah lama sekali ya kita setiap saat melaksanakan kegiatan dan hasil penindakan setiap saat kita terus bertambah ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan sekali dan bagaimana kita mengatasinya baik dari pemerintah dalam hal ini kita bersinergis bersama-sama ada di satlak P4GN yang markas kita ada di cash bank Paul ya di sana setiap tiga bulan sekali kita evaluasi kita evaluasi dan bagaimana caranya ini termasuk rekan saya saudara saya sebagai bengkelnya ini jadi kalau sudah yang rusak-rusak itu bengkelnya mas ya ini jadi selalu berkoordinasi perkembangannya bagaimana dan langkah-langkah apa yang kira-kira nanti kita bisa lakukan dan kita tidak melanggar aturan hukum itu kita melakukan assessment ya kita tidak melanggar aturan nah salah satunya diantaranya akhirnya tadi itu eh bersepakat kemudian kita pada rapat yang tadi jam tanggal eh jam 13 tadi sampai sore terus baru ke sini tadi ya diantaranya merumuskan itu bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini eh Pak Bupati yang mempunyai otoritas penuh karena pembentukan ini adalah kewenangan penuh dari pemerintah daerah ya diusulkan yang mana nanti diisi oleh siapa-siapa-siapa itu sudah ada diaturannya sudah ada prosedur pembentukannya dipandang perlu sangat perlu dikarenakan apa jika tidak ada itu penyidik tidak bisa melakukan assessment caranya bagaimana ya kita proses nanti putusan daripada pengadilan lah yang akan memberikan putusan ini hasilnya di eh assessment atau di rehab atau harus dia masuk seperti itu ini kan melalui proses yang sangat panjang Nah kita berpikir semuanya ini bagaimana kalau mereka sudah masuk di sana menunggu proses yang panjang panjang ini memerlukan waktu dan mereka juga kehilangan waktu juga nah kita-kita yang ada di sini baik dari penyidik dari rekan-rekan NGO maupun dari pemerintahan yang peduli terkait dengan penyalahgunaan narkoba ataupun ya kita yang memperhatikan bagaimana nasib bangsa kita ini ya supaya tidak terlanjur kalau misalnya mereka harus bisa direhab kalau kita bisa ada badan yang memiliki untuk kewenangan itu maka kita akan bisa secepatnya bisa berkoordinasi inilah pentingnya ya Kenapa pak polisi nggak bisa ya ya memang tidak mempunyai kewenangan disitu ya demikian Mbak ya ada kalau dia BNNK lebih cepat loh ya lebih salah seperti itu dan efisien ya betul iya saya baca SMS dulu ya Pak Suryono dan Pak Indra Mas Hayron dan juga Pak Yudi ini dari Mas Haryanto di Kampung Anyar Kalibendo mohon kontak senternya BNNK masih belum ya Mas ya nanti bisa diudarakan mungkin ke depan kita akan informasikan juga eh karena di wilayah di wilayah desa Kampung Anyar Marak beredar pil jenis Y dan yang memakai mulai tingkat pelajar SMP dan umum nah ini bisa jadi informasi untuk satlak PN4GN ya Pak Suryono pil jenis Y ini maksudnya seperti apa nih Pak ya itu warnanya putih itu adalah trihexpididil yang biasa di kalangan anak-anak ya di kalangan anak-anak-anak ini eh sudah disebut menang track ya pil track ya pil track dan saya bersyukur sekali dalam hal ini Pak Bupati support pemerintah daerah support ini kita walaupun belum ada BNNK P4GN ini saya selalu sama beliau nya ini ya muter-muter saya bahkan kemarin tadi saya usulkan mungkin intensitasnya perlu ditambah supaya ini sebelum P apa BNNK ini berdiri karena apa sangat-sangat-sangat yang memberikan suatu informasi yang berguna untuk masyarakat ya baik saya baca wasap dulu nih ya Bapak-Bapak dari Lia di Banyuwangi apakah pemakai bisa lolos dari jeratan hukum pertanyaan pertama kemudian dari Agung yang ada di Kelatak biasanya berapa lama proses rehabilitasi dan berapakah biayanya kemudian ada Pak Ali di Bakungan biasanya jenis narkoba apa nih yang banyak berada di Banyuwangi Pak terus penggunaan doping apa juga dilarang dan yang terakhir dari Mita di Banyuwangi Pak mending pakai tes narkoba nih untuk syarat masuk sekolah atau kerja yakin kasus penggunaan narkoba bakal berkurang paling yang protes ya pecandu kalau enggak ya bandar masukkan dari Pak Mita ini mungkin pertanyaan-pertanyaan nih apakah pemakai bisa lolos dari jeratan hukum dari Lia di Banyuwangi Pak Indra silahkan Pak Indra silahkan Pak Indra dulu silahkan Pak Indra untuk jeratan hukum ya kalau pengguna ya seperti tadi yang kami sampaikan untuk pengguna sudah diamanatkan diundang-undang ya kalau memang dia itu pengguna wajib untuk direhabilitasi dengan persyaratan-persyaratan yang ada kita juga ada putusan bersama dari Mahkamah Agung ya Pak ya itu sudah disebutkan disitu disebutkan berapa banyak eh apa namanya batas-batasnya batas-batas penggunanya itu ada ya sabunya berapa satu koma sekian untuk indeksnya atau ekstasi berapa butir itu sudah disebutkan disitu dengan syarat yang kedua itu ya untuk asesmennya ini asesmen untuk asesmennya ini dan seperti tadi agak kesulitan kita disini karena belum ada BNNK disini jadi ya itu salah satunya apa namanya permasalahan yang ada karena untuk asesmen sendiri juga kita harus terbang ke Surabaya seperti itu jadi untuk pengguna ya itu wajib direhabilitasi dengan persyaratan tertentu dan sesuai dengan apa namanya memang betul dia pengguna gitu seperti itu seperti itu jadi kalau berbicara jeratan hukumnya seperti apa ini Pak Indri dan Pak Suryano mereka jeratan hukumnya untuk pengguna itu benar ya mohon izin untuk pengguna yang kita menerapkan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 terkait dengan ancamannya kan minimalnya empat tahun dan manakala kita tidak bisa melakukan rehabilitasi ataupun merehab mereka mengaksesmen maka kita akan tidak bisa untuk mengatakan Oh ini pengguna Hai karena yang dipersyaratkan ada rekomendasinya ya ada rekomendasinya dari mana BNN badan yang diberikan oleh kewenangan undang-undang itu BNN makanya kita bersama-sama rekan-rekan bagaimana ini untuk memutus mata rantai ini tidak terlalu panjang ini bagaimana sedangkan kalau ini nanti kita biarkan dan bahkan masukan-masukan dari Mas Heron juga dari rekan-rekan dari cashbank juga kita komunikasikan ah ini kayaknya sangat mendesak ini sangat mendesak ini ya kalau tidak tidak kita berkelanjutan berkepanjangan ini nanti seperti itu ya ya rusak malah tambah generasi makanya itu teruskan saya tambahin ya ya gimana Mas Heron jadi ada beberapa kasus yang mungkin sebenarnya itu Hai belum pantas dikenakan pasal 127 itu karena apa ya karena mungkin dia bisa jadi dipaksa untuk tes urin positif kan ya nah dipaksanya ini apakah dia harus dipaksa nerima ancaman pasal 127 itu kan begitu ya nah disinilah nanti asesmen itu kan tidak 12 orang ada beberapa yang memang sudah diberikan kewenangan jadi kalau memang tim ya kalau memang itu benar dipastikan itu dipaksa ataupun ini itu kan ada beberapa pertimbangan ya Nah disinilah harapannya apa BNNK itu akan berfungsi saya jujur saya walaupun dari saya jujur saya kalau kadang lihat birokrasi tuh se-enaknya saya nilai se-enaknya akan begitu saya kadang miris juga nih Banyuwangi itu kan listop the best apapun programnya moncer selalu jadi pilot project atau percontohan ya kemudian saya kadang mikir BNNK di Jawa Timur ini hampir separuh kabupatennya itu sudah punya BNNK tapi kok Banyuwangi belum ya masih satelakan begitu setelah itu saya sering tanyakan dan Alhamdulillah eh saya enggak mengira bahwasannya responnya pemerintah begitu luar biasa ya kok langsung ada omongan gini langsung ditindak lanjutin dan usut punya usut Bupatinya setuju dan sangat mendukung ini adalah luar biasa dan itu hanya beberapa minggu sih saya sampaikan kan begitu nah disini saya kira dengan semangat yang baik ini apalagi Pak Kasat ya Pak Kasatnya juga udah wear kan gitu tinggal nunggu apa lagi ya kalau enggak kita tinggal ngisi orang-orangnya aja betul betul ya semuanya kalau udah selesai ini tentu saja akan lebih mudah ini ya dan tadi bener ya ketika di apa namanya dijelaskan benar-benar ada kewenangan khusus ya Pak ya dari BNNK itu sendiri ini ya Mas Heron kalau ngomongin proses rehabilitasi nih sampai berapa lama nih kira-kira ini untuk jadi kalau kebetulan kami kan masih menggunakan sistem berbasis masyarakat ya PAPM dan ya sedikit beberapa hal terkait dengan terapi komuniti selama ini di Banyuang belum ada tempat rehab yang sesuai dengan DO yang ada ya kan karena kalau DO yang ada itu dia harus live stay kan berapa 6 bulan nggak salah ya 6 bulan dan dia mendapatkan treatment yang begitu ketat ya dan di Banyuang belum ada tetapi ada itu tadi kebetulan kami diberikan kewenangan untuk bukan kewenangan sih mandat untuk menjalankan program production itu kebetulan program nasional nah disini kami memanfaatkan layanan-layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah Banyuang melalui dinas kesehatan kalau bicara narkoba di Banyuang ini ada beberapa puskesmas yang di set up untuk bisa memberikan layanan jarum suntik steril karena memang dasar kita adalah penanggulangan HIV kita ingin memutus mata rantai penularan jadi harapannya embo katakan misalnya ya ke Pak Candu saya nggak mau tahu urusanmu kan gitu cuma alangkah baiknya nanti kamu pakai ya satu-satu jangan ganti-gantian khawatirnya ada proses transmisi virus itu yang pertama yang kedua sekarang ya di rumah sakit genteng itu ada PT RM program terapi rumatan metadon ya ini juga satu langkah saya sudah 21 orang lebih saya akseskan ke sana yang mana mereka satu hari itu kadang sakau kasihan banget menurut saya ketika kita treatment disana sudah ada dokternya sudah ada protapnya kebetulan saya lihat untuk konsumsi awal dia 120 mili sampai turun 10 mili nah penurunannya ini sangat berpengaruh kepada kualitas kesehatannya yang awalnya dia setiap hari sakau begitu di treatment memang butuh waktu lama ya di treatment yang biasanya sehari sakau bisa dua hari sakau yang biasanya hitungan hari bisa mingguan semakin kecil dosisnya maka dia akan semakin kalau misalnya tidak ada masalah seperti itu dan itu sudah ada saya punya banyak role model ada tiga orang yang sehari ini sudah 10 mili itu sudah ada dan ini bukan asal pokoknya orang saya bawa tidak ada prosedurnya ada syarat-syaratnya termasuk setiap orang yang saya bawa sana agar disini apa kita bisa juga sinkronisasi data dan lain sebagainya mereka juga mengeluarkan yang namanya kartu kepesertaan ya seperti itu oke luar biasa ini ya baik eh kemudian tadi Pak Ali dibakungan ini jenis narkoba yang paling banyak beredar di Banyuang ini Pak Indra dan Pak Suryono apa aja terus kalau doping gimana ini kalau doping di sini penggunaan doping doping macam-macam ya diberikan doping juga dilarang ini doping yang bagaimana tidak diberikan pertanyaannya jadi kalau misalnya menggunakan narkoba ya pasti nggak boleh ya iya terus doping itu yang dimaksudkan doping yang bagaimana kalau misalnya dopingnya doping misalnya minum jamu atau minum apa tuh namanya jenis Joshua gitu istilah doping itu kan mood booster gitu ya jadi kalau mereka menggunakan narkoba pasti ya nggak boleh lah nggak boleh ya menggunakan nggak boleh ya kalau yang terbanyak tadi mungkin dijelaskan Pak Kasat adalah sediaan farmasi sediaan farmasi yang dimana itu adalah yang terbanyak di ini obat daftargi obat keras dan yang sangat mengerikan Mbak Fani ini sudah seluruh kecamatan di jajaran Kabupaten Banyuwangi ini sudah ada dan yang lebih ngeri lagi seperti yang yang disampaikan tadi anak-anak makanya pada awal-awal tuh kok seperti ini ya makanya kita bersepakat kita mempunyai pepikirannya bagaimana kita selamatkan ini semua ya kalau tahu mereka memang benar-benar harus kita hajar dihukum-hukum aja tapi kalau mereka katakan saja masih dalam tahap-tahap mungkin mereka bisa diselamatkan mungkin kenapa tidak tetapi dengan aturan-aturan hukum yang diperbolehkan gitu baik kita sudah ada di jam lima sore mungkin ya Pak Pak Suryano mungkin ada yang disampaikan dulu nggak untuk masyarakat Banyuwangi juga ini terkait juga percepatan ini pendirian badan narkotika nasional terima kasih yang pertama saya menghimbau pada masyarakat bahwa untuk bisa menjaga keluarganya dari pengaruh-pengaruh dari peredaran atau penyalahgunaan narkoba dan harapan kami untuk kedepannya percepatan daripada BNNK ini ini sangat membantu tugas-tugas kami juga tugas-tugas semuanya selain dari tugas-tugas pokok kita sebagai penyidik kemudian juga dari rekan saya yang dari NGO maupun dari pemerintah ini semuanya pasti akan terbantu dengan penanganan narkoba ini saya berharap secepatnya bisa kita laksanakan bisa berdiri terwujud BNNK di Banyuwangi demikian Pak Fani baik terima kasih Pak Suri Pak Indra silakan terima kasih Pak Fani jadi saya cuman menambahkan saja untuk proses pembentukan BNK ini Pak Bupati sudah apa namanya sudah sangat-sangat menyetujui dan dari pemerintah daerah juga sudah siap untuk memberikan sarana dan prasarana juga fasilitas tinggal nanti untuk administrasinya ya Pak ya administrasinya sambil berjalan dengan melengkapi apa namanya kekurangan-kekurangan dan apa namanya untuk pengisian formasi yang ada di dalamnya sendiri itu sambil berjalan yang kedua saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi agar saling mengingatkan memberikan apa namanya masukan saling menjaga orang tua keluarga baik itu dari tokoh agama tokoh masyarakat ataupun dari pemerintahan sendiri sering-sering memberikan penyuluhan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba karena narkoba ini sudah masuk di seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dan orang tua pun sekalian pun ada seperti itu jadi saya harapkan untuk kedepannya untuk tahun 2018 ini mudah-mudahan ada penurunan mudah-mudahan ada penurunan saya tidak mengharapkan terjadinya peningkatan seperti itu walaupun sampai saat ini Banyuwangi ini bisa dibilang kita nomor tiga apa namanya tiga terbesar pengungkapan kasus narkoba se Jawa Timur seperti itu jadi saya menghimbau mudah-mudahan nanti untuk tahun depan dan banyak lagi orang yang berpartisipasi banyak yang lebih care untuk memberikan apa namanya penyuluhan-penyuluhan ini kepada dari mulai dari lapisan bawah sampai ke atas seperti itu terima kasih terima kasih Pak Indra Mas Hiron silahkan ya khususnya untuk para orang tua yang ingin melihat anak-anaknya tumbuh kembang sampai dewasa bahkan sampai bisa menimang cucu ayo kita jaga kita lindungi anak-anak kita dari bahaya narkoba dan HIV baik terima kasih Mas Hiron Pak Yudi dari Kesbangpol nih sebagai fasilitator ini tentunya nih ada yang mau disampaikan untuk masyarakat khususnya akan saya sampaikan yang pertama berkait dengan percepatan kegiatan pembentukan badan narkotika kabupaten khususnya di Kabupaten Banyuwangi sebetulnya dengan Bapak Bupati Abdullah Aswar Anas ini tentunya pembangunan di Kabupaten Banyuwangi itu sangat cepat sekali kebutuhan-kebutuhan real itu sudah sebetulnya dilengkapi mulai dari sarana dan prasarana maupun kelengkapan yang lainnya terbukti saat ini dengan adanya pembentukan BNNK itu hanya satu administrasinya saja yang harus dipenuhi Pak salah satunya itu terkait dengan pembentukan BNNK itu kan tidak luput daripada pembentukan daripada otoritas BNNK pusat hanya itu saja usulannya yang pertama yang harus dipenuhi selanjutnya untuk sarana dan prasarana itu tadi kan kita sudah melakukan rapat tentunya itu sudah kita penuhi bagaimana fasilitas yang akan digunakan begitu dari bagian aset juga bagi bagian pemerintah tentunya sudah membantu pelaksanaan untuk kedepannya bagaimana supaya BNNK itu cepat terbentuk selanjutnya yang kedua Mbak terkait dengan pelaksanaan kegiatan apa yang disampaikan oleh Pak Sur Pak Kapio juga Pak Kasat tentunya untuk kegiatan rehabilitasi ataupun lab Mbak disini ini ada dua rumah sakit yang mestinya Mbak itu sudah bisa dilaksanakan untuk rehabilitasi jalan maupun rehabilitasi inap karena luasannya dan termasuk untuk pengobatannya disana itu sudah tingkat kelasnya itu apa tinggal bagaimana saja nanti izin persaratan bagaimana nanti asismen BNN itu ditempatkan di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan rehabilitasinya itu aja Mbak terus yang kedua lab terkait dengan kesehatannya Mbak di dinas kesehatan hanya juga administrasinya tadi disampaikan oleh Kapit di salah dinas kesehatan hanya satu juga tentang bagaimana kita mendapatkan rekomendasi dari Balai Poh Maja kan begitu itu tadi itu hanya administrasinya sebetulnya di Kabupaten Banyuwangi ini sangat lengkap begitu saya sangat terima kasih sebetulnya dengan Bapak Bupati kita kan begitu Pak kita semua Satlak P4GN disini ini merasa apa istilahnya merasa dilengkapi sudah Pak dengan kegiatan-kegiatan kita termasuk dari LSM masyarakat itu kita mau mengeluh apa sebetulnya semuanya itu di Kabupaten Banyuwangi ini lengkap tinggal administrasinya aja untuk itu saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat kepada elemen masyarakat juga kepada lembaga-lembaga masyarakat baik itu struktural maupun fungsional terutama di sekolah-sekolah atau guru ngaji disana ayo mari kita bersama-sama perangi narkoba agar generasi muda kita ini menjadi generasi yang gemilang yang merupakan bakal penerus daripada kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Banyuwangi umumnya di Indonesia tentunya itu aja mbak terima kasih terima kasih Pak Yudi dan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini Mas Soiron terima kasih Pak Indra sekali lagi terima kasih Pak Suriona juga terima kasih 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 ya baik saya juga harus segera undur diri Radius karena saat lagi program radio islami akan hadir dalam senja imani jadi tetapkan frekuensi hanya di 101,5 Vise FM News & Hits Radio karena Vise FM adalah Banyuwangi dan Banyuwangi adalah Vise FM saya Vani Fis, selamat sore, sampai jumpa sampai jumpa